Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Adelondok Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Ini dia channel dari Adelondok Yaitu nama channelnya Adelondok Asli Channel ini mengunggah atau mengupload 205 video Dan disini pelanggan atau subscribernya yaitu 38.000 subscriber Disini tampilan videonya yaitu 1.157.458 Kemudian negaranya yaitu Indonesia Dan disini jenis alurannya masih kosong Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 28 Januari 2011 Disini nilai social blade-nya yaitu C plus Dan peringkat social blade-nya yaitu 1.462.557 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu 1.628.367 Dan disini peringkat penayangan videonya yaitu 6.340.065 Dan kemudian disini peringkat negara Indonesia yaitu 55.925 Oke ini adalah penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 851.768 Kemudian kita geser yaitu pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir yaitu 27.600 subscriber Kemudian kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan juga mingguannya Disini rata-rata hariannya yaitu penambahan subscribernya 920 Dan rata-rata mingguannya yaitu 6.440 subscriber Kemudian disini perkiraan pendapatan harian dan juga mingguannya Kita ambil data paling rendahnya aja Yaitu disini rata-rata hariannya 7 dolar Kemudian rata-rata mingguannya yaitu 50 dolar Oke kita lihat berapa sih penghasilan bulanan dan juga tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 213 dolar Dan tertingginya yaitu 3.400 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Disini data terendahnya yaitu 2.600 dolar Kemudian taksiran tertingginya yaitu 40.900 dolar Oke kita hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya tidak menghitung taksiran tertingginya Melainkan akan menghitung taksiran terendah dari taksiran penghasilan bulanan dan juga tahunannya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 213 dolar Kita ambil atau kita kali rata-ratanya yaitu dolar sekitaran 14.000 lebih Kita ambil 14.000 aja Jadi 213 dolar dikali 14.000 Hasilnya yaitu 2.982.000 Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita hitung taksiran penghasilan tahunannya yaitu 2.600 dolar Dikali 14.000 Hasilnya yaitu 36.400.000 Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu ade londok itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat